Komandan Kodi 0709 Kebumen, Letkol Kaveleri Sued menutup secara resmi kegiatan TMMD Sengkuyung yang berlangsung di desa Wonoherjo, kesempatan Rowokele. Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dalam amat tertulis mengingatkan masyarakat untuk terus memelihara semangat kebersamaan dan kotong royong. Penutupan TMMD berlangsung meriah dengan penampilan seni tradisional Kuda Lumping. Setelah berlangsung selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 4 Juli lalu, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan di desa Wonoherjo, kecamatan Rowokele resmi ditutup. Upacara penutupan digelar di lapangan desa setempat pada Rabu 2 Agustus 2017. Dandim 0709 Kebumen Letkol Cavalry Suet SIP bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Dandim 0709 Kebumen membacakan amanat Kepala Staff Angkatan Darat selaku penanggung jawab operasional TMMD Jenderal TNI Mulyono yang menyampaikan harapannya dengan selesainya kegiatan kemanunggalan ini agar semangat kebersamaan dan kemanunggalan yang telah tercipta antara TNI dan rakyat dapat terus terpelihara. Jangan mudah terhasut dan terprovokasi oleh pihak manapun yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, semangat gotong royong yang telah terwujud terus dipelihara sebagai warisan budaya bangsa yang sudah terbina dengan baik selama ini. Dalam kesempatan ini juga disampaikan keberhasilan pelaksanaan TMMD yang berlangsung di Desa Unoharjo, di mana telah melaksanakan 4 kegiatan fisik dan 12 kegiatan non-fisik. 4 kegiatan fisik tersebut diambarannya pembangunan jalan rabat peton, pembuatan plat deker, pembangunan talut, dan perbaikan 5 unit rumah tidak layak huni. Pada upacara penutupan yang diikuti ratusan peserta dari semua unsur, juga dihadiri Wakil Bupati Kebumen K.Y. Haji Yasit Mahfud, Forkopimda, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen. Usai upacara ditampilkan kesenian kuda lumping yang dimainkan paguyuban seni duku temetes desa setempat.